Berkali-kali sudah pekerja migran Indonesia menjadi korban kekerasan di luar negeri. Yang adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk bermigrasi, termasuk mereka yang bermigrasi karena alasan untuk bekerja atau mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa ada tanggung jawab negara untuk memastikan perlindungan bagi setiap warga negara yang bermigrasi, termasuk mereka yang dalam persiapan untuk bekerja selama bekerja di luar negeri sampai mereka kembali ke tanah air. Ombudsman Republik Indonesia mengidentifikasi telah terjadi sejumlah maladministrasi dalam perapenempatan pekerja migran, mulai dari perekrutan hingga pemberangkatan. Ombudsman RI menemukan calon pekerja migran tidak mendapat penjelasan tentang perjanjian kerja, juga tentang hak dan kewajiban ketika bekerja. Temuan terbanyak adalah perekrut seringkali memberi uang kepada calon pekerja migran untuk mengurus persiapan keberangkatan. Pada tahap pengurusan dokumen, Ombudsman RI menemukan perekrut menguruskan dokumen calon pekerja migran yang tentu saja dengan imbalan. Ombudsman RI juga menemukan fakta pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang melarang calon pekerja migran keluar dari tempat penampungan dan berkomunikasi dengan pihak luar, bahkan keluarga. Ombudsman RI menemukan masih ada PPTKIS yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran. Pada tahap pelatihan dan pendidikan, Ombudsman RI menemukan PPTKIS yang tidak memberikan pendidikan bahasa negara penempatan. Ombudsman RI menemukan ada PPTKIS yang tidak memberikan pembekalan akhir pemberangkatan bagi calon pekerja migran. Yang pertama karena kurangnya pengawasan dari pemerintah, dan yang kedua terlampau besarnya kewenangan yang diberikan kepada PPTKIS. Bayangkan, mulai dari proses pendokumentasian, proses pelatihan bagi calon tenaga kerja, proses penampungan, proses pengiriman tenaga kerja ke luar negeri juga masih menjadi kewenangan PPTKIS. Terkait sejumlah temuan maladministrasi pada proses prapenempatan pekerja migran, Ombudsman RI memberikan beberapa rekomendasi. Kedepan pemerintah daerah harus diberi kewenangan yang lebih besar, terutama terkait dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pekerja migran harus dilengkapi dokumen yang benar. Pera penempatan yang tidak terkelola optimal membuat calon pekerja migran potensial menjadi korban perdagangan orang dan bekerja tanpa perlindungan. Pada akhirnya hasil kajian ini menemukan bahwa proses rekruitment dan penempatan tenaga kerja kalau dilakukan secara prosedur dengan baik, sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang, maka korban tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah sejak awal. Terima kasih telah menonton!